Penganjur Himpunan Haram pada 19 Ogos lalu meminta sumbangan orang ramai bagi membantu membayar kompaun kepada para peserta yang ditahan sebelum ini. Minggu lalu, seramai 31 peserta acara berkenaan dibawa ke balai polis dan didenda RM2.000 setiap seorang, menjadikan jumlah keseluruhan denda berjumlah RM62.000. Dalam satu kenyataan hari ini, Sekretariat Solidarity Rakyat berharap orang ramai dapat membantu meringankan beban mereka. Sehubungan itu, kami ingin meminta jasa baik rakyat Malaysia yang cintakan demokrasi untuk menyumbang bagi membantu peserta membayar kompaun yang dikenakan, kata mereka. Pihak Sekretariat sedang berbincang dengan beberapa rakan peguam berkenaan tindakan yang akan diambil dan kami tidak menolak untuk menyaman pihak polis kerana tangkapan yang dibuat tidak berasaskan lunas perlembagaan dan peserta yang ditahan tidak diberikan akses untuk diwakili oleh peguam setiap seorang. Terima kasih telah menonton!